Intro Ketua tim seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu sewilayah Tiga Cirebon, Cecep, Sumarna menyampaikan proses seleksi anggota bawaslu pendaftarannya diperpanjang. Seharusnya di tanggal 12 Juni ini pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Namun karena kuota perempuan yang mengharuskan 30% dari anggota bawaslu belum terpenuhi. Sehingga tim pansel membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut daftar menjadi calon anggota bawaslu untuk ikut terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia. Seperti di kota Cirebon, dari kuota 12 orang perempuan namun yang mendaftar baru 9 orang sehingga masih kurang 3 orang. Di Kabupaten Cirebon, kuota perempuan baru 22% dan di Ndramayu baru 18%, Majalengka 28%, Kuningan baru 16%. Kita harusnya hari ini menyelesaikan tugas administratif untuk pengumpulan berkas atau dokumen yang diperlukan bagi calon anggota bawaslu. Dan hari ini harusnya diputuskan siapa yang lolos administrasi. Tetapi karena ada kuota perempuan yang mengharuskan 30% dari calon anggota bawaslu, ternyata itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita membuka kesempatan kepada kaum perempuan di wilayah 3 Cirebon, kota Kabupaten Cirebon, Ndramayu, Kuningan, dan Majalengka untuk kembali ikut mendaftar siapapun di antara mereka, putri-putri bangsa ini yang ingin terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia. Sesuai peraturan Ketua Bawaslu, jika ada komponen yang belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan, termasuk pendaftaran yang akan diperpanjang hingga tanggal 21 Juni 2023. Hutsen Saldra, RCTV, Cirebon.